Seperti apa sih kinerja Bank Syariah Indonesia ini Pak di tahun yang pertama di 2021 ini? Sebagai informasi, ini walaupun Alhamdulillah diresmikan hari ini, tetapi tidak akan serta-merta seluruhnya berjalan pada hari ini. Jadi ada yang disebut dengan piloting branch, ada cabang-cabang piloting. Ada kurang lebih sekitar tiga cabang tertentu yang akan menjadikan representasi operasionalnya bank ini. Tetapi cabang sisanya yang jumlahnya itu ratusan, itu masih sendiri-sendiri. Jadi masih seperti BSM, masih seperti BNI, dan masih seperti BRI. Jadi baru tiga cabang yang dijadikan pilot. Nah ini teman-teman di situ masih memiliki banyak tantangan. Tantangan terbesar adalah konvergensi dari IT itu sendiri. Karena misalnya BNI punya kode sendiri dengan Bank Indonesia, BSM punya kode sendiri, BRI punya kode sendiri, demikian juga mesin teknologi informasinya juga sendiri-sendiri, demikian juga core bankingnya juga sendiri-sendiri. Nah mengintegrasikan core banking ini bukan hal yang mudah gitu loh, apalagi memindahkan data. Demikian juga konfigurasi sistemnya juga itu juga bukan hal yang sederhana. Jadi itu tantangan yang sangat berat adalah konvergensi dari core banking. Nah yang berikutnya adalah menyatukan manual operasi. Aturan di Bank Satriah Mandiri itu berbeda dengan BRI. Sarat-saratnya, ketentuannya, itu berbeda. Demikian juga bagaimana menentukan manajemen resiko juga sangat berbeda. Aturan-aturan untuk disetujui satu kredit itu juga berbeda. Demikian juga yang akan sangat-sangat besar nanti adalah corporate culture. Budaya korporasi dari masing-masing bank ini sangat amat berbeda. Misalnya kalau Bank Syariah Mandiri itu budaya Bank Mandiri. Kalau BRI Syariah itu adalah budaya turunannya BRI. Demikian juga BNI itu adalah turunannya dari BNI Induk gitu loh. Nah jelas ini akan seperti tantangannya Bank Mandiri yang merupakan gabungan dari Bank Exim, dari Bank Bapindo, dari Bank BDN. Itu sangat-sangat memerlukan waktu untuk bisa menyatu. Kalau tidak nanti akan ada grup-grupan. Oh kamu ex-BSM, kamu ex-BRI, kamu ex-BNI. Nah ini tidak akan terlalu mudah gitu loh untuk menyatukan ketiga corporate culture dari bank ini. Jadi mungkin tahun pertama ini fokusnya masih tadi ya untuk konvergensi, kemudian juga menyatukan corporate culture dan lain sebagainya. Tapi prospeknya ke depannya itu sangat besar khususnya untuk menopang perekonomian syariah. Terima kasih banyak Pak Syafi. Prospeknya sangat besar dan sangat tergantung kepada pemerintah membuka insentif yang tidak harus berbiaya, tapi lebih kepada kebijakan. Demikian juga masyarakat harus diundang dengan adanya memperbesar demand, memperbesar permintaan yaitu dengan adanya iklan, kemudian juga kempen, dan itu perlu biaya besar. Dan itu perlu biaya besar. Nah dengan kapital yang lebih besar itu memungkinkan biaya iklan itu untuk dialokasikan lebih baik. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.